Banyak umat Islam berbondong datang ke masjid memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Bagi yang punya waktu luang, mereka melewati hari dengan berdiam diri. Ritual ini dikenal dengan i'tikaf. Mereka berharap di 10 hari terakhir itu bisa mendapatkan Laylatul Qadar. Satu malam ganjil yang nilai ibadahnya berlipat seribu bulan. Dewan Masjid Indonesia dalam surat edara nomor ke-8 tanggal 24 Maret lalu, tidak melarang pelaksanaan i'tikaf. Namun begitu, Dewan Masjid mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan punya manfaat. Jika kita tetap i'tikaf, perlu diperhatikan beberapa hal supaya stamina tetap fit. Yang pertama, dalam posisi duduk yang memakan waktu lama, perlu peregangan otot. Secara umum, intinya saat i'tikaf itu perlu ada stretching break. Jadi kalau kita dari kedokteran olahraga, 2 jam sekali minimal otot-otot itu perlu diregangkan. Saat dalam posisi duduk yang terlalu lama, sediakanlah waktu 2 jam sekali untuk stretching peregangan otot-otot yang dirasa pegal, mungkin terutama dari kaki ya, jadi dari badan ke bawah. Posisi duduk juga perlu dijaga supaya tegak sempurna. Karena jika salah mengatur posisi, otot dan tulang bisa timbul masalah. Selain itu, perhatikan pula asupan gizi. Pada Ramadan kedua kalinya di masa pandemi ini, umat Islam sepatutnya bijak mengambil keputusan. Jika yakin masjid di lingkungannya aman, kita boleh beritikaf. Jika ragu, sebaiknya tidak dilakukan. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat ya kan. Saya menghimbau kepada masyarakat itu, carilah masjid yang familiar dengannya ya. Syukur-syukur kalau tempat itikaf itu adalah daerah hijau. Kalau daerahnya itu daerah merah, apalagi daerah hitam. Ya, saya kira lebih baik tidak usah itikaf. Karena kan lebih utama melihara kesehatan daripada mengejar pahala kan. Sesuai tata cara, itikaf memang dilakukan di masjid. Namun di masa darurat seperti ini, beribadah untuk mendapatkan malam seribu bulan tidak salah jika dilakukan di rumah. Meraih pahala tidak harus menekati bahaya.